Intro Hai The Beaters, jumpa lagi bersama Gung Harley disini di The Beat Podcast Acara yang selalu membuat anda kangen Jadi di episode kali ini saya kedatangan 2 orang wanita dengan suara yang sangat-sangat menggelegar tentunya Dan juga bisa kita jumpai di setiap event-event kalau ada orang nikah nih Nah ini dia, kita perkenalkan ada Kak KK Adiba dan juga Mbak Densi Puntun Ngomong-ngomong nih, mereka baru aja memenangkan sebuah ajang perlombaan yang bernama Karaoke World Championship 2022 Nah kalau Mbak Densi Puntun kan ngewakilin Bali tuh, juara satu kan di Bali Terus kalau Kak KK Adiba kalau gak salah Jakarta Perwakilan pribadi Perwakilan pribadi Nah setelah itu mereka final lagi di KWC Pusat yang di Jakarta Dan Kak KK dapet juara satu dan Mbak Nensi dapet juara dua Wah luar biasa sekali Terima kasih Terima kasih By the way kita kapan makan-makannya? Asik Ditunggu ya Besti Ditunggu Besti Jadi apa namanya Biasanya kan kalau setelah merayakan sesuatu itu pasti ada makan-makan gitu kan Ya ditunggu ya Itu ritual ya Butuh ritual Gampang Nah by the way nih Kita bakal kasih tau ke temen-temen penonton dari Youtube The Beat Bali Musik Indo ini Tentang pengalamannya kalian nih dari pertama belajar nyanyi Terus sampai sekarang terjun bener-bener sebagai profesi singer yang profesional gitu Nah kalau dari Mbak Nensi sama Mbak KK itu dari kapan sih start belajar nyanyinya? Kalau aku sih dari kecil ya startnya di gereja Startnya di gereja Cuka nyanyi-nyanyi di gereja Terus ikut lomba-lomba waktu sekolah Ikut lomba dari SD sampai akhirnya terus-terus-terus Sekarang udah jadi profesi Tapi by the way Mbak Nensi ini asalnya dari mana? Saya lahir besar di Surabaya Lahir besar di Surabaya Lalu di Bali pindah itu udah sekitar 14 tahun disini Wow 14 tahun di Bali Saya gak nyangka nih Jadi enak Bali Pasti bisa nih bahasa Bali ini yuk Bede-bede gen Bede-bede gen Oke terus berarti setelah Apa namanya ikut di gereja Jadi profesional singer Berarti sampai saat ini hanya profesinya sehari-hari Hanya singer aja Atau ada kesibukan lainnya gitu Ada kesibukan lain juga Aku juga ngajar private vokal Kebanyakan murid sih anak-anak kecil gitu Tapi ada beberapa yang dewasa Oh oke i see i see Nah kalau dari kak kekenya sendiri gimana? Apakah sejak kecil juga belajar nyanyinya atau dari kapan gitu? Jadi aku mulai nyanyi itu dari umur 4 tahun Wah 4 tahun? 4 tahun jadi dulu itu orang tua ngelihat wah ini anak kayaknya ada bakat Jadi dulu aku pertama kali nyanyi lagu My Heart Will Go On Dan itu aku hafal umur 4 tahun liriknya gitu Akhirnya sama orang tua di lesin Dari umur 4 tahun itu Awalnya dulu aku waktu kecil gak suka nyanyi Dipaksa Jadi setiap aku disuruh nyanyi aku nangis Karena kayak melahkan gitu loh Bukan passion ku Jadi waktu kecil itu aku disuruh latihan nyanyi Les nyanyi Sedangkan temen-temenku yang lainnya tuh Main di luar Sedangkan aku harus les kayak gitu Terus akhirnya lama-kelamaan Jadi dari umur 4 tahun sampai kelas 4 SD itu aku ikut-ikut lomba Lomba nyanyi Tapi gak pernah menang sama sekali Oh gak pernah menang sama sekali Terus akhirnya aku ketemu salah satu guru yang bisa bikin aku sampai seperti ini Di titik ini Namanya Kak Wine Kak Wine Kak Wine Silap ya Yang bikin aku bisa sampai sekarang ini Terus akhirnya dari kelas 4 SD itu aku bisa jadi juara satu Kalau ikut-ikut lomba At least masuk tiga besar gitu Oke berarti Ada Pak Andrea Sugeng juga Ada Pak Andrea Sugeng juga Nah kalau misalnya mulai terjun ke profesi sebagai singer yang profesional itu dari kapan tuh? Kalau untuk yang profesional itu aku dari SMA ikut reguleran gitu sama orang-orang yang lebih dewasa dari aku Terus semenjak tahun 2015 itu aku long trip ke Malaysia 2015 itu sudah lulus SMA? Sudah lulus SMA pas aku lagi kuliah semester 8 jadi aku cuti kuliahnya Nah aku akhirnya dapat tawaran long trip di Malaysia Nah itu pertama kalinya aku terjun sebagai singer yang profesional Singer yang profesional Wah gitu menarik ya ini cerita-cerita pengalaman dari Kak KK sama Mbak Nancy itu Nah kalau dari kalian sendiri nih waktu persiapan untuk KWC itu sebelumnya itu kayak gimana? Apakah ada latihan khususnya pokoknya saya setiap hari saya harus latihan blablabla Terus harus mandi kembang atau apa bisa sampai sampai dapat juara satu dan dua Bertapa Bertapa dulu kita ya sebelum berangkat Apa aja sih persiapannya mungkin dari Mbak Nancy? Kalau aku sih kebetulan yang aku ikut audisi offline kan kebetulan di The Beat kan Perwakilan dari Bali Nah itu kan waktunya tuh singkat banget tuh short banget Jadi kalau latihan sih kita sebagai penyanyi udah pasti tiap hari latihan gitu Cuman kalau untuk persiapan KWC sebenernya gak siap-siap banget waktu itu gitu Karena kan Krishna bilang udah ikut, ikut Mbak Nancy ikut gitu Dan juga gak nyangka ternyata itu tuh ternyata satu batch gitu sama si KK gitu Satu perlombaan Satu perlombaan maksudnya sorry Satu perlombaan sama si KK Aku pikir beda karena setahu aku kan KK kan udah berhasil nih udah Dua bulan sebelumnya mau berangkat ke Jakarta gitu udah lolos Nah sementara aku loh kok ini kok masih audisi ya gitu Jadi ya udah pede aja udah ikut gitu kan Terus tanya si KKK ini aku ikut juga nih gitu kan KWC beda ya Sama Kak Jeng-Jeng 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 Ternyata lawannya temen sendiri Jeng-Jeng My bestie My bestie Ngetahu gitu gak ikut bestie Nyeri Ya itu jadi gak persiap kalo mau dibilang persiapan sih minim banget ya gitu Lagunya juga pilih lagu saat itu yang emang udah hatam bener Iya Jadi gak perlu mikir ngafalin lirik lagi gitu kan lagu baru Karena memang short banget persiapannya Mungkin kalo seperti KK dua bulan mungkin ada persiapan ya Iya Biasanya kalo yang dikasih waktu lebih lama tuh malah males-malesan Malah-malesan Santai dulu lah aduh mager Iya Tapi syukurnya waktu itu cuma satu lagu ya Mbak Nensi Iya syukurnya satu lagu aja Yang di Bali ya Itu dan penampilan Mbak Nensi waktu itu keren banget Wah makasih Aku juga nonton Iya nonton kan Nah nontonnya kalo yang kelewatan bisa nonton di channel The Beat Bali Musik Indonesia Masih ada tuh Tapi gimana perasaannya Mbak Nensi setelah menang yang di Bali dan bisa berangkat Apa namanya Mewakili Pulau Bali untuk kesana Yang pertama sih happy banget ya Tapi beban juga ya Karena kan Ada drama juga ya Nah ada drama juga Gimana sih drama itu Gimana gimana Jadi kita Aku sama KK ini kan sebenernya satu manajemen Iya kan Lalu kita tuh kan udah ada beberapa schedule ke depan gitu Yang udah fix gitu kan Iya Iya Di dunia per eventan Iya Nah Kebetulan di tanggal yang sama tanggal 26 itu Aku itu di hardly request sama klien gitu Oke Which is ada kemungkinan gak berangkat saat itu ke Jakarta gitu Wah udah drama kan Telepon keke Kayaknya gak jadi berangkat Pas banget ya besoknya ya kakak nangis-nangis ya Iya besoknya Setelah pengumuman yang di The Beat Bali Terus paginya telepon keke Kayaknya aku gak bisa berangkat Soalnya kliennya gak mau digantiin gitu Tapi syukur lah puji Tuhan mau Iya Puji Tuhan memang Memang jalannya udah bisa ke ini ke Jakarta gitu Nah jadi lumayan ya banyak dramanya Terus persiapan yang singkat Terus satu lomba sama kak keke Which is itu bestinya Mbak Nensi Tapi kita saling support Saling support ya Udah pasti Tapi deg-degan gak aduh Ya deg-degan pasti lah Aduh lawan Nensi Apalagi kak Nensi bilang Kayak aku ikut yang di Bali ini aduh Gimana nih Nensi di Jakarta Udah pastilah dia menang wakilin Bali Aduh Deg-degan lah pasti Deg-degan ya Tapi syukurnya Bisa berdampingan ya waktu ini Soalnya saya nonton waktu itu live-nya Kalau gak keke Nensi Enggak Nensi keke gitu aja Oke gitu ya Terus kalau pas waktu di Jakartanya gimana Mbak Nensi? Keke dulu Keke dulu ya Gantian gantian Pertanyaannya apa tadi aku Persiapannya gimana waktu ini? Oh persiapannya Kayaknya yang kak keke ini Ikutnya audisi online ya? Ya aku ikut audisi online Jadi Apa ya Tekanannya tuh lebih Mudah Cie Enggak Kan beda ya rasanya Online sama offline kan Sama live Offline tuh kita bener-bener Di depan juri nyanyi kan Jadi lebih tegang gitu loh Kalau online kita misalnya salah Kita bisa ulang lagi Ulang lagi gitu kan Terus Kalau persiapan sih yang pastinya Pilih lagu yang tepat Jadi kita harus pikirin strateginya nih Ya Nanti di round pertama aku bawain lagu apa kira-kira Terus nanti grand final aku bawain lagu apa itu Oke Itu suamiku sih yang pilihin lagu-lagunya Terus abis itu Stamina Jaga stamina Jadi seminggu sebelum lomba itu aku gak keluar rumah Jadi diam di rumah aja terus Makan makanan yang sehat Latihan Setiap hari Kayak gitu Jadi pas lomba itu ya Gak kena radang Kayak gitu-gitulah Menghindari hal-hal yang seperti itu Berbeda banget dengan bestinya ini Bestinya nakal keluar-keluar Terus setiap hari Terus abis itu kita hamin satu sebelum berangkat ke Jakarta Itu kita masih event bareng Masih event Masih event Iya malem ya Abis itu Kelar paling jam sebelasan ya Kak ya Jam sebelasan abis itu kita balik ke rumah masing-masing Jam 4 pagi kita udah harus bangun ke airport gitu Jadi Melelahkan sekali lah hari itu Iya Karena langsung Dari airport langsung soundcheck Kita soundcheck Langsung ke tempat gitu Malemnya langsung Iya Abis soundcheck kita langsung dandan Langsung perform lomba Wah jadi bener-bener waktu waktu di Jakarta itu singkat sekali Singkat banget Kayak gak dapat bernafas Bener Malamnya event Paginya berangkat Sorenya Lomba Lomba Malamnya juara Wih Makan-makan Ya gak sia-sia ya Gak sia-sia Gak sia-sia jadinya Apalagi juara satu, juara dua kan Nah tapi nih yang menariknya nih kayaknya pas waktu di Jakarta tuh Aku sempet lihat chatnya Mbak Nancy di grup peserta KWC Bali tuh bilangnya aduh nih semua pesertanya bagus-bagus Ya memang Susah-susah Gimana sih apa yang rintangannya kalian pas waktu baru pertama kali lihat semua peserta dari 15 kabupaten yang seluruh Indonesia Kalau aku ya Kalau aku nih honestly awal-awal nih Kak aku gak bukan bermaksud meremehkan yang lain Karena aku kan kita gak pernah denger yang lain ya Ya Nah sedangkan aku tau banget kualitasnya si KK Aku dari awal aku udah bilang sama dia udahlah kamu juara satu Udah lah pokoknya kamu juara satu Dari awal aku udah bilang kamu juara KK Karena aku tau kualitasnya dia kan Tapi waktu kita di tempat lomba Pas mereka semua Kita semua kan dapet sound check kan Dapet coba sendiri-sendiri Kita kaget beneran loh Maksudnya Dari peserta nomor satu juga bagus Bener, dari mulai nomor satu Gak ada yang jelek Mereka nyanyi tuh kayak gitu ditampar-tampar sama suaranya Serius mereka bagus-bagus semua Honestly aku insecure gitu Aku juga Aku bilang sama KKK Gila mereka bagus-bagus banget sih Gitu Jadi pelajarannya jangan pernah meremehkan lawanmu Nah Itu dia Terus setelah lihat ini mereka tampilnya bagus-bagus gitu Itu langkah apa yang Mbak Nancy sama Kak KK ambil Apakah Saya harus lebih tenang nih Ya pastinya tenang Apa lagi sih? Menenangkan diri Abis itu yaudahlah Ini aja Biarin ngalir gitu Nothing to lose gitu Sebenernya aku kan Waktu ronde pertama itu kan nyanyi time to say goodbye Conte Partiro Terus abis itu Itu paling beda diantara semua peserta kan Lagu-lagunya Terus abis itu aku pas habis perform Aku udah pesimis Kita tuh ada sewa hairdo sama MUA sampai akhir acara kan Ya Jadi misalnya kalo kita lolos ke grand final Kita mau ganti hairdo sama dress gitu Terus abis itu pas aku habis perform time to say goodbye Aku gak mau perform Gak mau touch up Gak mau retouch gitu loh Ya Aku suruh orang hairdo sama MUA nya itu pulang gitu Oh Eh pas pengumuman ternyata lolos ke grand final gitu Aku sih udah yakin nih pasti lolos Aku sih udah yakin gitu Ya gitu sih Aku Saking-saking insecure nya aku waktu itu gitu loh Ya Tapi pas waktu itu Dari 15 itu langsung ke 5 besar ya Atau ke 3 Kok 15 bukan 15 23 23 Oke oke Dari 23 peserta Langsung di cut jadi 5 besar Ya Yang 5 besar yang lainnya itu dari mana aja selain Kak KK sama Mbak Nancy Ih dari Bali ya Sorry 6 besar 6 besar 6 besar Dari Bali ada berapa? Dari Bali ada 3 Habis itu Aku gak inget Jakarta gitu Kalo gak salah ya Jogja Jakarta Terus apa lagi ya Aku gak tau deh Sisanya Pokoknya yang jelas Bali itu lolos ke grand final 3 orang Namanya Dini Oh Dini Nugrahan Dini ya Oke Nah terus setelah kalian masuk 6 besar itu gimana sih rasanya? Oh seneng banget Kita loncat-loncat Apalagi aku kan yang tadinya pesimis Terus ternyata lolos ke grand final gitu Terus abis itu senengnya lagi tuh apa? Karena aku di grand final itu siapin lagu yang aku banget Jadi aku lebih pede Lebih pede Lagu apa tuh yang aku banget Nil? Never enough Never enough Oh iya iya Jadi Ya apa namanya pengalaman yang kakak-kakak berdua dapetin disana lu bener-bener Apa namanya? Luar biasa ya Karena maksudnya kita gak Dari sana lu saya dapet petik kata-kata kita gak boleh Ngeremehin lawannya kita itu Iya bener Dan juga harus bisa tetep tenangin diri walaupun Dan kita lihat Wih insecure nih Karena anak-anak jaman sekarang tuh Kalo udah Gila-gila mereka itu Bagus banget suaranya Tapi kemarin aku beruntung banget ada Kak Nancy yang nenangin aku gitu loh Jadi makasih banget Besti Giliran Giliran nenanginnya Soalnya kemarin itu Kak Nancy tuh bagus banget performnya Stabil banget Kalo aku kan masih ngejar-ngejar gitu ya Fales-fales Kalo Kak Nancy tuh bener-bener dari awal Yang ronde pertama sama grand final tuh dia bener-bener stabil nyanyinya gitu Sebenernya sih Sebenernya juga Sama sih deg-degan juga Gemeter juga gitu kan Gemeter juga gitu Apalagi aku lebih Lebih khawatir karena Saat itu kondisiku kan suara itu Jadi siang Setelah soundcheck Kita ke hotel Itu suara bener-bener yang Gak bisa keluar habis Habis gitu Terus KK bilang minum ini Kak minum obat gitu Akhirnya aku minum obat Sorean gitu udah Lumayan udah Balik suara Nah itu juga bikin aku gak pede juga Karena kan gak bisa maksimal kan gitu Ini aja sampe sekarang masih Suaranya seksi-seksi gitu Seksi-seksi husky Serah-serah tsunami Iya jadi gak pede juga sebenernya Cuman yaudah udah gak bisa mundur kan Iya Jadi di atas panggung yaudah do your best aja Do your best Bener-bener sih Memang kadang-kadang kalo misalnya kita Lagi ada tenggorokan gak enak gitu Bikin kadang-kadang mental aduh gimana Lebih insecure Lebih insecure Lebih insecure Iya bener Tapi syukurnya bisa teratasi ya Mbak Iya makanya Gak kepikiran bisa sampe ada di posisi Nomor 2 itu gak kepikiran gitu Gak mungkin Gak kepikiran bener Karena Karena kondisi suara aku kan gitu yang Apa namanya Untungnya sih kata orang-orang Powerku itu lumayan gede Jadi mungkin itu aku bisa maksimalin itu gitu kan Cuman kalo ngejer ya tetep aja ngejer sama gitu Di atas panggung tetep ngejer Nervousnya sama Iya karena kita tuh nyanyi di event, di wedding itu Itu tuh adrenalinnya beda, tensionnya beda dengan nyanyi yang kita tuh dinilai Gitu apalagi juri-jurinya yang luar biasa udah senior udah legend gitu kan Waktu itu siapa aja jurinya kak yang final itu? Ada Andre Hehanusa, ada Chandra Chandra Darusman Ada juga Adrian dari Disney ya? Iya Bang Adrian Warung Ada satu lagi dari Mbak Lupa dari Topo Dade Gitu Ya pasti beda ya Kita perform biasa ya dengan wedding aja juga beda Iya Saya main gitar di weddingan, aduh ini momen orang gimana nih Iya makanya tensionnya beda kan Tensionnya beda ya Gitu Ya gitu lah Gitu lah Oke, by the way juga setahu saya nih kayaknya kak KK dulu sudah pernah menang ini ya KWC yang sebelumnya Iya Nah sekarang kok ikut lagi alasannya kenapa nih? Itu kan aku udah ikut 2014 kan Iya Jadi kira-kira 8 tahun yang lalu ya 8 tahun yang lalu Tahu ini tahun ini ke Norway ya udah aku langsung daftar cepet-cepet Makanya aku ikut yang di batch pertama gitu Pengen-pengen bisa ke Norway sih Akhirnya ya Akhirnya Tuhan mengabulkan kak KK bisa ke Norway ya Amin, karena emang dari dulu cita-citaku itu adalah keliling dunia dengan bernyanyi Wah Amin Amin Amin, semua bisa terkabulkan Amin Nah terus ngomong-ngomong juga katanya kalian berdua dapet tiket ke Singapura ya kalian Iya dong Wah Terima kasih Lion Terima kasih Lion Boleh? Boleh, boleh Gak apa-apa Gak apa-apa Ya jadi kemarin itu kita disponsorin sama Lion Sama Lion Jadi kita dikasih hadiah pulang pergi ke Singapura Berapa lama tuh disana di Singapura Terserah kita Oh iya? Iya Yang berat kan disana nanti akomodasinya Iya Terserah kita semampunya kita Semampu budget Yang penting tiket pesawatnya udah gratis dulu Iya Tapi kayaknya gak bakal lama deh soalnya eventnya banyak Aduh amin 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 Oke, ini sebelum berakhir Bisa gak kasih tips ke temen-temen mungkin yang lagi belajar nyanyi Terus ingin mengikuti jejaknya Kak KK sama Mbak Nancy Supaya bisa lomba mungkin jadi penyanyi yang profesional di regular wedding dan event-event lainnya gitu Mungkin dari Kak KK dulu Oke Tipsnya buat anak-anak muda atau yang seumuran sama aku atau mungkin yang lebih dewasa dari aku yang jelas Kejar terus mimpi kalian kalo emang kalian fokusnya di nyanyi Latihan terus Jadi Apa Jangan stuck di satu jenre musik Pelajari banyak jenre musik biar kita lebih luas lagi pengetahuannya Terus abis itu Tetap positif Jangan ada iri dengki dengan penyanyi satu sama lain gitu Atau musisi Pokoknya kita Sesama musisi harus sama-sama saling support gitu Jadi nanti Ketika kita butuh di support Orang lain akan support kita Kita akan support orang lain gitu Oke Bisa bentuk supportnya dalam bentuk tukar-tukaran job? Oh betul sekali Bisa Bisa itu bisa 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 sekali Oke kalo dari Mbak Nancy gimana? Kalo aku sih Untuk semua yang mau belajar Belajar itu gak ada limitnya Gak ada waktunya Jadi kalo kalian semua di luar sana yang pengen belajar Jangan malu Oh aku udah umur segini Jangan malu Selama kalian ada niat untuk belajar Pasti bisa Ya Semuanya bisa Hanya proses yang membedakan Jadi kalo kita Udah tau talenta kita Di musik, di nyanyi Itu biasanya lebih cepet Daripada yang memang talentanya bukan di nyanyi Tapi bisa semuanya belajar Itu yang penting tekun Konsisten Mau latihan Konsisten Terus Yakin sama diri sendiri Ya betul sekali Wah Ini temen-temen kita sudah dengerin ya Tips-tips dari kakak-kakak berdua ini Kak Nensi dan Mbak Nensi sama Kak Keke Terima kasih banyak Sudah mau Datang Berbagi pengalaman Di The Beat Bali Musik Indo Di The Beat Podcast ini Semoga Kalian berdua kedepannya bisa lebih sukses Eventnya lebih banyak Amin Pulang dari Singapura Jangan lupa oleh-olehnya Siap Biar kita bisa sama-sama happy Kan belum merayakan kan kemenangannya Oh iya iya bener-bener Ingat makan-makan Wah ingat juara satu di Norway Ya mudah-mudahan Pasti Kalau aku sih yakin Indonesia ya Demi Indonesia Wah kini Indonesia nih Kak Keke-nya ke Norwegia Mudah-mudahan dapat jalan yang terbaik di sana dan bisa juara satu Dan yang penting jangan lupa makan-makan nanti Iya lagi Tetep ya Jangan lupa lah setiap bulan kita ketemu di sini dua kali Makan-makan kita Oke teman-teman semuanya itu dia tadi The Beat Podcast Episode spesial untuk Karoke World Championship di Indonesia tahun 2022 Semoga apa yang dibagikan oleh Kak Keke dan juga Mbak Nancy Punto Bisa menginspirasi teman-teman semuanya untuk bisa terus bermusik Bisa bernyanyi entah genre apapun itu Yang penting kita bisa terus berkarya dan menyalurkan bakat yang kita punya Saya Agung Harli dan sampai jumpa di The Beat Podcast episode berikutnya Bye bye